Salam sitra sekalian, negara lebih huru-hara tanpa akta anti-lompat pati, kata Kok Hin. Negara tanpa akta anti-lompat pati akan menjadi lebih huru-hara seperti tergantungnya Parlimen selepas pilihan raya ke-15. Pengarah eksekutif gabungan pilihan raya bersih dan adil, Oi Kok Hin berkata, jika undang-undang tersebut tidak dikuatkuasakan, maka tidak mustahil akan terjadi sekali lagi langkah syireton. Menurutnya, pasti ramai yang tertanya-tanya sama ada akta tersebut berguna memandangkan empat ahli Parlimen pembanggang menyatakan sokongan kepada kerajaan. Anda boleh bayangkan dalam keadaan Parlimen tergantung seperti PRU-15, kalau tak ada akta anti-lompat pati, lagi huru-hara dan akan menjadi seperti langkah syireton, dalam 2-3 minggu kita tidak akan ada kerajaan. Akta ini memang diakui ada kelemahannya. Perkara ini telahpun diakui dan dibincangkan dalam masyarat sebelum akta itu digubal, katanya. Beliau berkata demikian dalam wacana sinar siri 420 yang bertajuk Undang-Undang Lompat Pati Lompong yang berlansung di Kompleks Kumpulan Kerangkraf pada Selasa. Program itu dihostkan Ismail Adnan dan Turut menampilkan 2 penelit, yaitu Setiausaha Negeri Perikatan Nasional Dr. Afif Bahardin dan Timbalan Pengarah Komunikasi Parti Keadilan Rakyat Danis Hairuddin. Mengulas lanjut, Kok Hin berkata, dalam perbincangan sebelum itu PN ada menyatakan bantahan dan beliau turut berpandangan bahwa ia tidak rasional karena mengikat autonomi ahli parlimen. Bagaimanapun beliau memberitahu segala kelemahan akta tersebut telah diketahui sebelum ia digubal. Undang-Undang Akta Anti Lompat Pati ini sekarang sedang berperanan seperti yang digubal. Kini ia berjalan seperti yang digubal. Apa yang kita nampak hari ini adalah kesalahan dalam pembentukan akta itu. Kalau nak kata kuasa tidak sepatutnya diberikan kepada speaker, perkara itu sepatutnya dibincangkan lebih awal ujarnya.